selamat menikmati selamat menikmati hmm gimana jujur haji dan nanti videonya pun akan keluar di channelnya sefzaki ya di youtube nah apa saja bahan-bahan dan bumbu-bumbunya serta bagaimana cara ngebuatnya sefzaki akan melihatkan kepada kalian semuanya ya step by stepnya caranya ya nama resep kali ini yaitu sop kambing sultan iya sultan aja punya set kambing loh jadi nah yuk ikutin samzaki ya cara ngebuatnya seperti apa pasti mantap lazy yummy dan unik ini guys kita nyalakan kompornya dulu ya lalu kita berikan 3 sendok makan minyak goreng dan juga 1 sendok makan minyak samin ini minyak saminnya ngebeku ya guys karena di kulkas nah nanti kita tumis dulu bumbu halusnya dan nanti ya bumbu yang digunakan itu ada di resep video sefzaki channel yang bernama nah old space arabic jadi arabic old space seperti itu ya jadi ini kita panaskan dulu baru kemudian kita akan masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan bersama bawang merah juga jahe ya seperti itu nah kemudian bumbu halus nih ya yang tadi berupa apa namanya bawang merah bawang putih jahe ya kita tumis sampai harum sudah tidak berbau languh lagi ya mungkin kalian sedikit bingung sep kok itu warnanya agak sedikit ungu ya karena sefzaki menggunakan bawang merah yang agak gede jadi kayak bawang bombay jenisnya seperti itu ya dan apa saja bahan-bahan dan bumbunya nah kalian bisa lihat di description feed instagramnya sefzaki sefzaki juga akan tulis disitu dan juga nanti akan keluar videonya di sefzaki channel seperti itu nah ini kita tumis sampai harum betul 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 harum nah kalau sudah agak bertumis dan bau langunya hilang lalu kita masukkan dulu bumbu-bumbu keringnya ya seperti pala cengke dan kapulaga juga daun salam daun jeruk ya apa namanya serai nah serainya tuh sefzaki hanya potong-potong gini aja itu lebih lebih bagus karena apa kalau digecrek itu kan dia akhirnya hilang sarinya jadi alangkah baiknya kalau hanya dipotong saja seperti itu ya aduh ini kita tumis kurang lebih 3-5 menit kemudian nanti kalau sudah benar-benar bertumis baru kita masukkan dagingnya terlebih dahulu ya nah kalau sudah kemudian kita masukkan dulu daging iga kambingnya ya jadi daging kambing ada tulang-tulangnya kalian masukkan semuanya ya seperti ini ini sefzaki masak karena ada teman-teman yang mau datang jadi sekalian nah lalu ini kita aduk ya kemudian nanti kita tutup dulu biar apa namanya air dari air kaldu dari kambingnya itu keluar baru nanti kita masukkan air panas ya guys ya ini kita aduk rata betul-betul rata dengan bumbu baru habis itu nanti kita tutup ya guys jadi tidak menggunakan air dulu biarkan air kaldu dari apa atau air gurih dari kambingnya itu keluar dulu seperti ini diaduk aja dulu nah nanti baru kita masukkan bumbu halus ya seperti Arabian Old Space dan juga Seven Space Arabian seperti itu nah kalau sudah kita buka ya kurang lebih 5 menit oke kita aduk dulu guys ya biar rata nah kemudian kita berikan bumbu tambahan ya bumbu halus kurang lebih satu setengah sendok teh apa namanya Arabian Old Space ya seperti ini terus satu setengah sendok teh juga Seven Old Arabic ya Arabic Seven Space ya sorry seperti itu nah ini kita aduk lagi sampai dia rata ya dan tercium bau wangi kurang lebih 3 sampai 5 menit nah kalau sudah rata guys ya bumbunya wah ini harumnya Masya Allah Tabrak Allah Allah Masya Allah Masya Allah Ya kalau sudah seperti ini kita baru masukkan air panas ya sampai dia perbatasan di atas dagingnya jadi meng cover daging keseluruhannya dan ingat harus air panas mendidih gak boleh air dingin ya lagi airnya tambahin dikit lagi ya jadi sampai kambingnya itu betul-betul ter cover dengan air nah kalau sudah kambingnya ter cover dengan air begini guys nah ini kita baru tutup ya kita ungkep apa namanya kurang lebih sampai 90% tingkat kematangannya ya jadi tergantung dari daging yang kalian beli nah ini karena ini daging kambing mudah jadi cepat banget tapi kalau kalian maka pengen menggunakan presto ya tidak jadi soal kalian bisa menggunakan presto agar lebih cepat nah nanti step by step nya lagi setelah ini serzaki akan memperlihatkan kepada kalian ya jadi ini proses untuk diungkap dulu dagingnya sampai 90% tingkat kematangannya seperti itu ya so guys selanjutnya kita buka nih ya tutupnya wow ini sudah betul-betul 90% matang ya kita bisa pencet seperti ini tuh ya wah kemudian guys kalau sudah seperti ini kita masukkan pertama kali yaitu susu ya susu full cream fresh ya UHT kurang lebih sebanyak 1 liter nah jadi susunya dimasukin dulu nih sebelum kita masukin kentang dan wortelnya nah seperti ini ya kita lanjut aduk tunggu dia mendidih baru kita masukkan yang namanya kentang dan wortelnya ya guys karena kambingnya ini mudah ya jadi saru sakit tidak perlu merebusnya dulu dalam membuang airnya guys cuci bersih aja langsung di eksekusi atau diolah ya tapi kalau kambingnya yang tidak terlalu mudah kalian bisa rebus dulu ya dan buang airnya setelah itu kalian baru mengolah daging kambingnya nah ini kita aduk ke atas tunggu sampai mendidih baru kita masukkan kentang dan wortelnya guys dan ini belum dan ingat jangan sampai pecah ya nah ini kita ganti sutilnya kita gunakan sutil sup ya ya jadi masukkan sedikit sendok sup seperti ini harus sutil sup ya ini kita aduk dan usahakan kalau kita masih ngasihin santan atau susu kita ngaduknya itu kayak di kayak nimba air supaya fungsinya kenapa supaya tidak pecah susu atau santannya yang kita gunakan jadi fungsinya seperti itu ya jadi kita ngaduknya ini kuahnya ngaduk nimba istilah katanya orang nimba air ya seperti ini nah ini kita tunggu sebentar baru kita masukkan tomatnya apa namanya wortel dan kentangnya seperti ini ya nah kalau sudah mulai berbuih ya baru kita masukkan sekarang itu wortel dan kentangnya guys seperti ini ya oke nah ini kita aduk ya jadi alhamdulillah ini pancinya sebzaki cukup muat ya jadi ini untuk makan malam bersama teman-teman sebzaki orang-orang yang disekeliling sebzaki ini seperti ini nah ini kita aduk jadi kita diamkan tidak perlu ditutup lagi jadi sering-sering dicek aja nah ini kita diamkan sampai wortel dan kentangnya ini mateng dengan sempurna ya sambil kita menunggu dagingnya empu kita buat dulu sambal kecapnya yang terdiri dari cabai rawit bawang merah bawang bombay tomat bawang putih dan juga jeruk sambal atau jeruk limau nah ini kita berikan sedikit lada bubuk ya guys jadi kita berikan lada bubuk oke kurang lebih setengah sendok teh nah seperti ini kemudian kita berikan apa namanya kecapnya guys ini kecap bango saya bisa dipakai jadi di belanda pun ada kecap bango guys ya secukupnya saja kita berikan ya kita berikan juga sedikit garam jangan terlalu banyak kurang lebih setengah sendok teh dan juga sepotong jeruk nipis air jeruk nipis ya seperti itu nah kemudian ini kita aduk nah ini yang menjadi sambal soto kambing sultan ala sahib zaki ini rasanya udah pasti gak diragukan lagi kalian wajib dan kudu nyoba rikuk di rumah kalian masing-masing nah ini untuk pertama kalinya sahib zaki share di apa namanya instagram feednya sahib zaki cara ngebuat apa namanya resep masakan sorry beserta sambal dabu-dabu kecapnya nah ini sambal dabu-dabu kecap ini enak juga kalau kalian bikin kambing bakar ikan bakar ya cumi bakar udang bakar disirapkan seperti ini ya nah ini kemudian kita sisihkan dulu sambil kita menunggu apa namanya sob kambing sultannya selesai nanti cara menggarnis dan menyajikannya pun sahib zaki akan perlihatkan kepada kalian dan kalian bisa makan dengan nasi ataupun tanpa nasi karena sudah ada kentang dan wortel jadi cukup ada karbohidrat seperti itu ya nah kalau sudah ya agak berbuih sedikit nah kalian sudah bisa apa namanya masukkan tomatnya guys ya kurang lebih 2-3 ini tomatnya dimasukin seperti ini ya lalu kita aduk lagi ya karena kentang dan wortelnya ini sudah hampir 90% mateng ya nah kemudian kita berikan sedikit daun bawang dan daun seledri ya sedikit daun bawang seperti ini dan juga dan juga daun seledri di atasnya ya lalu kita aduk lagi nah ini kita aduk rata ya ini wanginya luar biasa nah sekarang nih guys kalau ini tercampur dengan rata baru kita bisa berikan garamnya garam selera ya guys jadi menurut kalian kalian suka asin boleh perbanyak kalau enggak juga boleh ya disini sebzaki menggunakan kurang lebih 1,5 sendok setengah makan ya terus sedikit eh apa sebzaki pakai kan namanya bubuk eh kaldu rasa kambing ya secukup saja seperti itu kemudian kita aduk lagi nah kalau kalian seneng pakai gula dikit boleh ya guys kalau sudah tercampur rata ya daun bawang daun seledrinya ya ini wow kalian bisa menambahkannya krim kental seperti yang sebzaki gunakan tapi kalau kalian enggak mau ya enggak enggak ada masalah gitu loh ya nah ini sebzaki menggunakan krim kental biar alasannya kenapa jadi taste-nya itu lebih dapat banget creamy-nya ya karena apa namanya sop kambing sultan yang alas sebzaki ini ya itu agak creamy jadi itu pasti look at that look at airnya ya kalian bisa lihat kuahnya seperti itu nah ini kita aduk kita diamkan dulu ya sampai agak mendidih tapi hati-hati jangan pecah makanya kita mengaduknya dengan cara nimbang seperti menimba air seperti ini itu tekniknya ya kalau sudah agak berbuih dan mendidih lalu kita batikan apinya dan sekarang kita apa namanya sabzaki akan mengajarin kalian cara menggatisnya oke seperti ini secukupnya aja ya jadi kalau kalian makan sendiri secukupnya aja nah seperti ini oke kuahnya nih guys dan juga sayurannya oke seperti itu nah kemudian kita berikan sedikit taburan lagi di atasnya sedikit daun bawang dan juga apa namanya daun seledri yang fresh terus di atasnya kita taruhkan jeruk nipis dan juga kita berikan sedikit bawang goreng nah seperti itu kemudian di sampingnya kita berikan garpu dan sendok nah seperti ini dan selanjutnya kita berikan emping ya guys emping goreng ya di sampingnya seperti ini cukup oke dan terakhir tidak tertinggal kita sajikan bareng dengan sambal kecap dabu-dabunya nah hasilnya seperti ini guys ya jadi kalau kalian mau menambahkan nasi boleh tapi kalau sebzaki gak perlu pakai nasi karena sudah ada kentang dan wortel dan sudah cukup untuk karbohidrat nah sebzaki akan nge-review kepada kalian sambil menikmati kalian bisa melihatin ekspresi dari wajah sebzaki dan insyaallah kalian bisa ngebuatnya di rumah kalian masing-masing untuk keluarga tercinta dan orang-orang yang kalian sayangi selamat mencoba guys so guys alhamdulillah akhirnya selesai juga menu kali ini bagaimana cukup mudah bukan untuk membuatnya dengan sangat gampang sekali pastinya ya dan pasti kalian bisa ngebuatnya dan ini menjadi menu favorit buat keluarga kalian pastinya terima kasih wassalam bye-bye selamat menikmati selamat menikmati